Pemirsa Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Batanghari menggelar apel puncak peringkatan Hari Pramuka ke-63 pada Jumat 13 September 2024. Apel tersebut diikuti oleh seluruh gologan Pramuka yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari. Bertempat di halaman kantor Bupati Batanghari dan dihadiri oleh Forkopimda peserta Kepala OPD Lingkopemkap Batanghari. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Batanghari menggelar apel puncak peringkatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024. Bupati Batanghari sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Batanghari yang bertindak sebagai pembina apel menyampaikan penting pramuka dalam membangun soft skill dan karakter manusia. Seluruh manusia yang dilahirkan Tuhan dunia, dia akan bersaing tanpa ada batasan milih administrasi. Untuk itu, perlu dikembangkan soft skill, kemampuan dirinya. Bagaimana dia mengelola dirinya, mengenali dirinya, membangun karakter dirinya. Seperti yang disebutkan adik kita tadi, dalam dasar darma promuka. Pada saat dasar darma itu bisa terapkan di diri adik-adik semua, walaupun tidak utuh 100%, maka adik-adik nanti akan bisa menjadi orang yang sukses. Akan bisa menjadi orang yang bahagia, yang bakal menikmati hidup ini, insya Allah dari dunia sampai erat. Tapi yang jadi pertanyaan, konsisten tidakkah kita dengan tujuan kita tadi? Begitu banyak orang kita yang semangat di awalnya, tapi setelah kemudian hilang. Dua tahun kemudian hilang, ada setelah lima tahun hilang. Konsistensi ini yang diberi kepada kita semua adik-adik. Melalui apel promuka hari ini, saya mengingatkan, dan tugas saya selalu kakam aja bicara kepada adik-adik semua, pilihan di hidup kita adalah di diri kita sendiri. Apakah kita nanti, besar nanti menjadi orang yang sukses dan bahagia, yang bisa membahagiakan orang tuanya, bisa membahagiakan keluarganya, dan membuat dirinya bermanfaat bagi orang lain. Fadil Arief juga mengingatkan kepada seluruh peserta apel untuk dapat mengamalkan dasar darpa dalam membangun karakter diri. Diketahui sepuluhnya, kuarter cabang gerakan Pramuka Batanghari telah menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-63 tahun 2024. Di antaranya, Pesta Siaga, Lomba Ketangkasan Baris Berbaris, Lomba Senam Pramuka, Ulam Janji dan Upacara Peringatan Hari Pramuka, Ziarah Makan Pahlawan dan Tokoh Pramuka, Serta diakhiri oleh Apel Puncak Peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024. Terima kasih telah menonton!